Yang rumahnya dekat, gak kebagian, karena terlempar dari yang jauh. Kalau seperti ini kan gak benar sistem zonasi ini. Yang rumahnya di Betini, pasipin yang di Bumbulak ya. Saya menerima banyak sekali aduan. Dan dari jalur khusus yang kemarin kita buka, sudah masuk hampir 300. Mengadukan berbagai macam indikasi manipulasi. Dan kami sudah cek tadi ke Gangselot, yang paling dekat dengan SMP1. Ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu. Dan ada yang mencurigakan juga, ada koordinatnya dekat, tetapi mendaftarnya nama alamatnya itu jauh. Jadi saya kira ini betul-betul ada permainan. Dan sesuai dengan kewenangan saya, yaitu untuk SD ke SMP, akan kita lakukan investigasi menyeluruh. Bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting. Jadi sekolah, distik, Duk Capil, akan kita audit semua. Ya bagi saya keterlaluan ya, kalau masih ada yang main-main dengan masa depan orang. Tadi ada anak di situ, yang rumahnya dekat, tidak kebagian, karena terlempar dari yang jauh. Kalau seperti ini kan tidak benar sistem zonasi ini. Yang masuk sekolah di pusat kota ini, ya sebagian besar dari justru. Yang rumahnya jauh, bahkan ada yang dari pinggiran begitu ya. Dan kalau kita lihat cek data, usia sekolah di biara sini tidak sampai 20 orang, tapi bisa ratusan. Ini sudah pasti terjadi hal yang betul-betul melanggar aturan.